Nah teman-teman saat ini proses pemadatan tanah sudah mulai dilakukan oleh para petugas teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Hasan Pelupa Ya teman-teman, kali ini aku akan memberikan update tentang pembangunan jalan yang telah mengalami ambrol atau longsor di Dusun Lebak Sari, Kecamatan Tujuan, Obatan Malang Nah saat ini sejumlah ala gerat sudah mulai didatangkan ke lokasi untuk mempercepat proses perbaikan jalan di daerah tersebut Nah saat ini satu unit kendaraan berat pun sudah mulai didurunkan untuk menuju ke lokasi dasarnya jalan yang amplus itu teman-teman Selain satu unit kendaraan berat, saat ini juga sudah diletakkan satu unit genset Teman-teman, yang mungkin digunakan sebagai sumber listrik untuk saat dilakukan pengaspalan jalan Kemungkinan mesin genset ini akan digunakan untuk sumber penerangan pada malam hari saat dilakukan proses pengaspalan jalan teman-teman Karena memang sebelumnya sudah sempat dikabarkan bahwa proses pengurukan jalan akan diselesaikan dalam satu atau dua hari Dan jika proses pengurukan jalan sudah selesai dilakukan, maka akan langsung dilakukan pengaspalan jalan Nah teman-teman, seperti yang saat ini proses pelanjutan perbaikan jalan sudah dimulai lagi Sebenarnya alat berat ini bergunakan untuk melakukan pemadatan teman-teman Sebelum dilakukan proses pengaspalan ulang Nah teman-teman, saat ini proses pemadatan tanah sudah mulai dilakukan oleh para petugas teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk proses pemadatan tanah ini sendiri diselesaikan langsung oleh sejumlah petugas dari jenek perhubungan teman-teman Sesuai keterangan dari salah satu mandor yang ada di tempat ini mengatakan bahwa Setelah dilakukan pengerasan jalan dan ambrol ini, tentunya akan dilakukan pengaspalan tahap pertama teman-teman Yaitu asfal yang berfungsi untuk mengikat atau berfungsi sebagai lem pada tanah yang digunakan untuk menutup bekas longsoran Baru setelah itu dimungkinkan pada hari sumat akan dilakukan pengaspalan hotlick pada jalur ini teman-teman Kemungkinan besar jika skenario itu bisa berjalan dengan baik, maka pada hari Minggu atau Senin Semua kedaraan roda 4 sudah boleh melintas di jalur ini karena proses pembangunan ulang jalan ini sudah akan selesai Sementara itu untuk proses pembangunan pelengsengan ini juga sudah selesai teman-teman Dari sekitar panjang 23 meter panjang pelengsengan ini saat ini sudah selesai sekitar 18 meter teman-teman Ada perubahan kencana dalam proses pembangunan pelengsengan ini teman-teman Awalnya pembangunan pelengsengan dilakukan hanya sekitar lebar 1,5 meter Namun agar pembangunan jalan ini nantinya menjadi lebih kuat Lebar dari pelengsengan diperlebar lagi menjadi 2 meter teman-teman Kita semua tentunya sangat berharap proses pembangunan ulang jalan yang longsor ini bisa berjalan lancar Sehingga pada akhir pekan mendatang jalan ini sudah kembali normal dan bisa digunakan Oleh seluruh jenis kendaraan bermotor Maupun roda 4 maupun lebih Oke teman-teman jadi seperti itu ya update dari perkembangan proses pembangunan di Jalan Nang Amlet Terima kasih 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 Terima kasih